Maka dari saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat malang harus bisa memperakan mana syarif, mana syajid, mana harib. Kalau syarif dari syajid itu dari hijaz, yang diturunkan ke wali Soho, kalau habaib itu dari Yaman, yang mendatangkan habaib di Indonesia. Siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah. Bukan saya benci ke habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, bos, si Ampeyan dibenci sama habaib. Buktinya apa sih? Dia si Ampeyan mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Saya enggak benci, ngapain saya benci ke habaib? Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya jemintah biut sama saya, po. Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya jemintah biut sama saya, po. Betul, betul. Ini fakta sejarah abad ke-19, habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan wali Soho, yang bentuknya Sunda-bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda, Arabnya udah hilang. Maka mereka mengadakan kambul flase atas nama Furnia Burrasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan-klan bakali dari Yaman ini, genetikanya sama dengan Belanda. Profesor dokter Snook Hogronnya, itu genetikanya sama dengan habibnya ente. Profesor dokter Van Der Beert, Belanda, genetikanya sama dengan habibnya kata di Manang. Bukan berarti saya benci, benci apa nggak ada benci? Sudah lagi ngomong, ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda apa saya membenci sampean apa saya menghina sampean kalau seumpama sejarah genetika yang para sayangis sudah menganalisa sejarah sainsifik para pakar dan ilmuwan termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab bukan sejarah itu, secara genetika sudah diungkap bahwa yang namanya abai tidak bisa disebut orang Arab kalau Arab saya tidak bisa disebut sebagai orang Arab apalagi sebagai surya keturunan negatif nabi jauh panggang daripada abis genetikanya apakah para pakar genetika mereka itu genetikanya adalah Yahudi sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi apa berarti saya menghina habaib kalau anda mengatakan saya menghina habaib saya tanya apa, apa salahnya genetika salahnya gen apa sampean dari orang Jawa, genetika Jawa, salah enggak sampean dari genetikanya Madura jadi orang Madura, salah enggak salahnya sampean itu genetikanya Sunda, salah enggak sampean itu adalah genetikanya Arab, salah enggak sampean itu genetikanya Yahudi, salah enggak saya tanya orang malang yang menciptakan gen itu siapa yang menciptakan gen itu Allah manusia tidak pernah titik pesan kepada Allah ya Allah, jadikan saya, laikkan saya jadi gen Arab tidak ada itu hak Allah jadi artinya, kalau anda tidak mengakui gen itu sendiri sama dengan tidak mengakui kudrat irodatnya Allah kalau anda tidak mengakui gen itu sendiri sama dengan tidak mengakui kudrat irodatnya Allah kalau saya mengatakan kalau su'ubah bahabaib itu adalah gennya Yahudi itu bukan berarti membenci habib bukan berarti menghina habib tapi itu mendudukan habaib pada tempatnya jadi kalau supaya secara ilmiah ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah maka ini adalah kekuatan Allah kata Imam Ghazali kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa anda itu genetikanya Yahudi melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah tidak akan menang sepintar apapun tidak akan menang siapa yang mau melawan, tidak akan menang ini bukan urusan seorang kusabas bukan urusan seorang keimadudin ini urusan Allah Nabi Musa dengan Nabi Harun orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa tapi siapa tahu dalam sejarahnya satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan filon yang mahasisat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun kenapa? itu kekuatan Allah bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun ini kekuatan ilmu gimana masyarakat harus tahu selamat menikmati selamat menikmati